Jumpa lagi dengan aku, Habib Wahyu Al-Gedadis, Bin Usman, Bin Yahya, Bin Idrus, Bin Batman, Bin Swanser, Bin Titan, Bin Tang Tucuh, Muhti Batavia. Aku ingin menasehati saudara-saudaraku para Habib, jadi gini anak-anakku, kau tahu kan perang Israel dengan Palestina, menurut kita para Habib, Palestina kan yang memiliki tanah itu kan, dan ingin mengusir Israel atau Yahudi dari tanah tersebut kan, karena pemiliknya adalah Palestina dan Israel itu pendatang yang mau menjajah, betul apa betul? Betul tentunya, sama dengan kasus di musantri, kasus nasab, nih, kita ini pendatang dari Yaman Selatan, ya kan, kota miskin, kota tandus, kota yang dilaknat oleh Tuhan, makanya tandus, itu datang ke Indonesia, ya, karena kita sudah berbuat congkak, sombong, maka pribumi, pribumi ingin mengusir kita, jadi sama, pribumi itu statusnya pribumi, kita itu non pribumi, sama dengan di Palestina, Palestina itu statusnya pribumi, sedangkan Israel statusnya pendatang non pribumi yang akan disuruh minggat dari Palestina, nah sama, kita non pribumi yang datang ke musantara, lalu berbuat congkak, lalu ngomong sembarangan, seperti rejek, seperti semit, seperti topik asigap, itu, maka pribumi marah, ingin kita minggat dari Indonesia, jadi, kok gak bisa mengatakan, gak ada non pribumi, dan pribumi ada, non pribumi itu kita, non pribumi itu Israel, Israel yang ingin menganeksasi Palestina, non pribumi itu kita, yang ingin menjajah Indonesia, gitu, jadi, ada pribumi dan non pribumi, seperti kita menganggap, orang Israel itu non pribumi, sedangkan Palestina pribumi, mengharapkan orang Israel minggat dari Palestina, sama saja, kita itu non pribumi, sedangkan pribumi adalah Jawa, Bata, Padang, Bugis, dan sebagainya, yang ingin mengusir kita dari Nusantara, karena kita telah berbuat sombong dan songong, gitu, ngaku-ngaku cucu kanjeng Nabi, padahal kita, sejujurnya, kan, bukan cucu kanjeng Nabi, karena nenek moyang kita itu dari Asia Selatan, Bangladesh, Lohinya, Afghanistan, terus dari Afrika Utara, 30%, yang Arab cuman 3,5%, jadi kita itu bukan cucu kanjeng Nabi, ingat ya, para habaib, aku malu, sebagai habaib paling tua, paling sakti, menganjurkan, kalau kamu tidak ingin diusir dari Nusantara, ya segera berbuat baiklah, kasihan itu, kalau habaib-habaib yang terkenalkan sekarang masih ada eksis, muhibinnya masih banyak, lumayanlah, walaupun berkurang, tapi habib-habib lain, saudara-saudaramu, yang di kampung-kampung itu sekarang kesusahan cari duit, susah dawir, karena kalau diancam-ancam surga, eh, diancam-ancam neraka, dan imimingi surga, seolah-olah kita itu panitia surga, para muhibin sekarang sudah mulai sadar, tidak percaya, oke, tapi kalau kita ngomong bukan juriah kanjeng Nabi juga, susah juga ya, ya gak ada pilihan, ya kita tinggal nunggu nasib saja, mudah-mudahan orang Indonesia Nusantara itu baik hati, memaafkan kita, begitu, ayo kita berdoa, takbir, jumpa lagi dengan aku Habib Wahyu Al-Getakus, bin Usman, bin Yahya, bin Idrus, bin Batman, bin Swanser-Nemser, bin Titan, bin Tang Tucuh, muhtibat Tafiak, aku ingin menasehati, saudara-saudaraku, para Habib, jadi gini, anak-anakku, kau tahu kan, perang Israel dengan Palestina, menurut kita, para Habib, Palestina kan yang memiliki tanah itu kan, dan ingin mengusir Israel, atau Yahudi, dari tanah tersebut kan, karena pemiliknya adalah Palestina, dan Israel itu penjahatang yang mau menjajah, betul apa betul? betul tentunya, sama dengan kasus di Musantri, kasus Nasab, nih, kita ini pendatang dari Yaman Selatan, ya kan, kota miskin, kota tandus, kota yang dilaknat oleh Tuhan, tarim yang dilaknat oleh Tuhan, makanya tandus, itu datang ke Indonesia, ya, karena kita sudah berbuat cokak, sombong, maka pribumi, pribumi ingin mengusir kita, jadi sama, pribumi itu statusnya pribumi, kita itu non-pribumi, sama dengan di Palestina, Palestina itu statusnya pribumi, sedangkan Israel statusnya pendatang, non-pribumi yang akan disuruh minggat, dari Palestina, nah sama, kita non-pribumi, yang datang ke, Nusantara, lalu berbuat congkak, lalu ngomong sembarangan, seperti rejek, seperti semit, seperti, topik asigap, itu, maka, pribumi marah, ingin kita minggat dari, jadi, kok gak bisa mengatakan, gak ada non-pribumi, dan pribumi ada, non-pribumi itu kita, non-pribumi itu Israel, Israel yang ingin menganeksasi Palestina, non-pribumi itu kita, yang ingin menjajah Indonesia, gitu, jadi, ada pribumi yang non-pribumi, seperti kita menganggap, orang Israel itu non-pribumi, sedangkan Palestina, pribumi, mengharapkan, orang Israel minggat dari Palestina, sama saja, kita itu non-pribumi, sedangkan, pribumi adalah, Jawa, Batak, Padang, Bugis, dan sebagainya, yang ingin, mengusir kita, dari Nusantara, karena kita telah, berbuat sombong, dan songong, gitu, ngaku-ngaku, cucu kanjeng Nabi, padahal kita, sejujurnya, kan bukan cucu kanjeng Nabi, karena nenek moyang kita itu, dari, Asia Selatan, Bangladesh, Lohimia, Afghanistan, terus dari, Afrika Utara, 30%, yang Arab, cuma, 3,5%, jadi, kita itu, bukan cucu kanjeng Nabi, ingat ya, para habaib, aku malu, sebagai habaib, paling tua, paling sakti, menganjurkan, kalau, kamu tidak ingin, diusir dari Nusantara, ya, segera, berbuat baiklah, kasihan itu, kalau habaib-habaib, yang terkenalkan, sekarang, masih, eksis, muhibinnya, masih banyak, lumayan lah, walaupun berkurang, tapi, habib-habib lain, saudara-saudaramu, yang di kampung-kampung itu, sekarang, kesusahan cari duit, susah dawir, karena, kalau, di ancam-ancam, surga, eh, di ancam-ancam neraka, dan, imimingi surga, seolah-olah kita, itu, panitia surga, para muhibin, sekarang, sudah mulai sadar, tidak percaya, oke, tapi, kalau kita ngomong, bukan juriahkan jenabi, juga, susah juga, eh, ya, tidak ada pilihan, ya, kita tinggal nunggu nasib saja, mudah-mudahan, orang Indonesia, Nusantara itu, baik hati, memaafkan kita, ayo, kita berdoa, takdir, selamat menikmati,